Iya, ada kata Rikyu. Gimana Pak, enggak kedengaran? Maaf. Enggak, lagi ngomongin Indira, jadi pelan-pelan. Bufi hati kan di sebelah itu. Penasaran, jadi ada kata-kata regional ya, nanti kita lihat. Alvin, gimana Indira, sehat? Indira, sehat, Pak. Oh, iya. Mana, Kalvin, ya? Ya, malu-malu. Bisa tempat, Bu. Bisa tempat. Bisa tempat, kan kamaranya bisa nyala. Mau pindah sebelah itu. Ya, baik. Jadi, biskemnya beda dengan Kalvin. Sama, Pak. Cuma Indira lagi memisahkan diri dari kantin. Di atas atau di Timika? Di atas, Pak Timbaga Pura. Oh. Kirain di tempat nyumputnya Pak Beni di bawah itu. Oke, baik. Kita mulai aja. Gimana, Pak Sab, Pak Parpat? Bu Murni? Oh. Oke, baik. Kita mulai aja ya. Baik, Bu. Silahkan, Helmi. Dibuka dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Politekni Energi dan Pertahanan Bandung, Bapak Asyip Rohman, STMT. Yang terhormat, Ketua Program Studi Teknologi Geologi, Bapak Dr. Dany Lumban Raja, SKOMMT. Dan yang terhormat, Dosen Pembimbing I, Ibu Fiatinur Maya, STMT. Dan dosen Pembimbing II, Ibu Murni Sulastri, STMT. Dan yang saya hormati, para dosen Politeknik Energi dan Pertahanan Bandung, setelah yang saya banggakan teman-teman sekalian. Dan panelis pada seminar progres bakrin satu ini, yaitu Saudari Indri Dev Dekholbi, Mahasiswa Prodi Teknologi Geologi Angkatan 2022. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Helmi Latuputi, Mahasiswa Prodi Teknologi Geologi Angkatan 2022 selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan seminar progres progres bakrin kali ini. Yaitu yang pertama, pembukaan maksimal 5 menit akan dibuka oleh dosen pembimbing. Yang kedua, presentasi akan dipresentasikan maksimal selama 25 menit. Yang kemudian, sesi tanya-jawab maksimal 20 menit. Kemudian penutup 2 menit. Dan mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk senantiasa mengatur setting audio dalam keadaan mood. Kemudian pada sesi tanya-jawab, hadirin yang ingin bertanya bisa menggunakan fiturize hand atau di kolom chat dengan format nama underscore prodi underscore pertanyaan. Kepada seluruh hadirin, nanti mohon mengisi link presensi yang akan saya share di kolom chat. Dan juga nanti sebelum acara berakhir, akan diaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Fiatinur Maya selaku dosen pembimbing 1 untuk dapat memandu seminar progres berakhir 1 saudari Indira Fitriah Holbi. Untuk Ibu Fiatinur, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Helmy. Selamat siang, Bapak-bapak dosen dan Ibu. Dan terima kasih juga teman-temannya Indira dan angkatan 23 yang sudah hadir pada acara seminar progres dari saudari Indira Fitriah Holbi yang akan memaparkan hasil prakerin 1, progres prakerin 1 di PTF Report Indonesia dengan judul Observasi dan Implementasi Geotek Regional. Jadi ini sudah ada komentar tentang judul ya dari pasar dan token. Nanti kita diskusikan. Indira, pemaparannya sekitar 25 menit cukup? Enggak? 20 menit. Insya Allah cukup, Bu. Ya, nanti abis itu ada tanya jawab mungkin dari rekan-rekan yang ingin bertanya. Silahkan mau bertanya langsung atau di kolom chat boleh. Abis itu mungkin ada masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen. Baik Indira, ketika sudah siap, dipersilahkan untuk dimulai. Baik, terima kasih Ibu Piyati selaku moderator sekaligus pemilih satu. Indira izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, tapi sudah besar. Tadi masih sebelah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Indira akan memaparkan progres dari pakerin pertama Indira yang berjudul mengenai Observasi dan Implementasi Geoteknik Regional di PT Pivot Indonesia. Dengan pemimbing, yaitu Bupiat Inormaya, STMT, dan pemimbing dua, Bukmurni Sulastri, STMT. Serta pemimbing industrinya, yaitu Insya Unton Junaidi, STMT. Lanjut, diawali dengan pendahuluan. Berikut latar belakang. PT Pivot Indonesia memiliki area yang luas, yang di mana wilayah kerja dari PT Pivot Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada Lowland dan juga Highland. Yang di mana Lowland itu meliputi Ports Head atau bisa disebut dengan Pelabuhan, Pelabuhan Amlapare, hingga dengan Milpos 50. Dan area kerja Highland itu meliputi MP50 hingga dengan Tamang Terbuka Grisberg. Nah, karena area produksi dari PT FPI itu terdapat dataran tinggi dan juga dataran rendah, sehingga tidak dipungkiri kalau memang memiliki potensi terjadinya geoteknikal hazard seperti tanah longsoran, batuan jatuh, derbis fall, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, agar area produksi dan area penunjuan tersebut tetap terkontrol dari bahaya serta resiko geoteknik, maka diperlukan pemantauan lereng dan juga inspeksi lapangan. Berikut merupakan tujuan dari Praktek Kerja Industri pertama yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses bisnis kerja di PT Pivot Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana budaya kerja di PT Pivot Indonesia. Dan yang ketiga, agar mahasiswa dapat terlibat dalam pekerjaan inspeksi geoteknik dan mengetahui cara kerja alat monitoring pergerakan lereng. Lanjut, tinjauan industri dan pustaka. Untuk tinjauan industri, karena magingi PT Pivot Indonesia yang merupakan perusahaan tabang mineral afiliasi dari Pivot Metmoran atau FCX dan Mining Industri Indonesia atau Mining ID. PT Pivot Indonesia menambang dan juga dan memproses biji sehingga menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan juga perak. PT FI ini juga memasakkan konsentrat ke seluruh penjuru dunia, terutama ke pabrik pengolahan dan pemunian slouter. Nah, dapat kita ketahui, persentase saham PT Pivot Indonesia ini yang terupdate pada tahun 2024, sebesar 51,2 persen itu saham PT FI itu telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dan sisanya 48,76 persen itu dimiliki sama Pivot Metmoran yang dimana Pivot Metmoran ini perusahaan tabang internasional yang berada di Amerika Serikat. Sedangkan Mining ID itu merupakan holding industri pertamangan Indonesia yang anggota holdingnya itu ada PT Inamum, PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah, dan PT Pivot itu sendiri. Lanjut, visi misi dari PT Pivot Indonesia. Visinya yaitu menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan juga bangsa. Lalu misinya berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kejateraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktek-praktek pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kejateraan dan ketentraman karyawan dan juga masyarakat. Pengembangan sebeda manusia, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan pekerja. Lanjut, proses bisnis perusahaan. Pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak pertamanya, dimulainya operasi PT Pivot Indonesia di Papua, yang dimana PT Pivot ini diawali dengan eksplorasi sehingga menemukan cadangan biji emas tembaga, lalu melaksanakan proses penabangan di grassberg, lalu sekarang grassbergnya telah selesai. Lalu sekarang telah dilaksanakan underground mining, lalu hasil dari penambangan tersebut diolah dengan lanjutan, yaitu gridding on process atau penghancuran dari hasil biji tersebut. Lalu hasil berupa serbuk-serbuk tersebut dilanjutkan proses floating atau pengabungan yang dicampurkan dengan reagen, sehingga terpisahkan konsentrat yang mengandung mineral berharga seperti emas tembaga dengan konsentrat yang tidak berharga. Lalu konsentrat yang berharga tersebut dialirkan atau didistribusikan dari mill area menuju ke porsai sepanjang 110 km. Lalu di porsai itu terdapat dewatering konsentrat atau konsentrat tersebut dikeringkan terlebih dahulu, lalu disimpan di penyimpanan, lalu ditimbang, setelah ditimbang, lalu dapat didistribusikan ke pabrik pengolahan dan juga pengurungnya. Lanjut, berikut merupakan ruang lingkup proses kerja, yang di mana sekarang Indira telah magang di divisi geoengineering. Nah, divisi geoengineering ini dibagi menjadi dua, yaitu ada surface dan juga underground. Indira di bagian surface-nya, tepatnya di geotechnical regional. Yang di mana jobdesk-nya itu, yang pertama, melakukan manajemen risiko bahaya geotechnik pada area job site PTIP Indonesia agar operasional kegiatan pertambangan dan kegiatan support-nya itu terkontrol dari bahaya dan juga risiko geotechnik. Lalu, melakukan monitoring, inspeksi, dan juga upaya upaya mediasi terhadap potensi terjadinya isu geotechnik maupun remediasi atau perbaikan terhadap kerusakan akibat isu geotechnik. Lanjut, lokasi dan kesampaian daerah. Untuk mencapai ke PTIP Indonesia, kita menempuh sekitar 9-10 jam perjalanan yang di mana diawali dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Mozes Kilang selama 6-7 jam lalu dari Bandara Mozes Kilang itu menuju ke Temal Gapura itu sekitar 3 jam yang di mana menggunakan mobil armor atau mobil anti peluru karena melewati MSR atau Main Super Road yang terdapat red zone-nya. Nah, dapat kita ketahui juga area operasi dari PTIP Indonesia itu kan terbentang luas ya dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Sehingga dapat kita ketahui untuk untuk peta geologi regional PTIP Indonesia itu sangat luas oleh karena itu Indira memploting area penelitian Indira yang di mana data tersebut yang Indira pakai untuk pengantauan mereng tersebut. Nah, untuk mengetahui tataan strategi grafi dari peta geologi tadi yang di mana berdasarkan peta geologi yang dipetakan oleh PTIP pada tahun 2021 secara regional strategi grafi daerah penelitian itu tersusun dari beberapa formasi dari tua hingga muda yang terdiri dari pertama kelompok kembelangan yang terdiri dari 5 formasi yang pertama formasi tipumah yang terdiri dari batuan red-black shell sandstone dan juga kongomerat yang berumus rias hingga jura lalu formasi kopai itu terdiri dari batuan yang terbeda sandstone dan juga black flame stone lalu pada formasi wonewogi itu terdiri dari batuan quartz sandstone lalu pada formasi pinia itu terdiri dari batuan black carbonate sandstone lalu pada formasi ekmei itu terdiri pada batuan sandstone sandstone dan juga shell lalu pada kelompok kedua itu kelompok batuan gamping new guenah terdiri dari 4 formasi yang pertama ada formasi warimpi yang terdiri dari batuan sandy dolomit lalu pada formasi faumang terdiri dari batuan micrid limestone pada formasi siriga terdiri batuan quartz sandstone minor shell dan juga kol pada formasi kais yang pertama itu terdapat micrid limestone kais kedua terdapat micrid limestone shell dan juga mic kais ketiga itu terdapat micrid limestone dan pada kais keempat itu terdapat micrid limestone interbed carbonate shell dan juga kol lalu tinjau pustaka mengenai longsoran karena geoteknik itu tidak karena pada divisi geoengineering itu untuk meninjau atau atau untuk mengetahui apakah adanya geoteknik hazard pada area tersebut maka kita harus mengetahui apa itu longsoran dimana longsoran itu adalah gerakan perpindahan atau gerakan lereng dari bagian atas atau perpindahan masa tanah maupun batuan pada arah tegak mendatar atau miring dari kedudukan semula menurut Katnes pada tahun 1978 berikut merupakan jenis-jenis longsoran yang pertama ada longsoran tipe jatuhan itu contohnya itu terdapat adanya rokok biasanya rokok itu terjadi karena adanya batuan menggantung yang dimana batuan tersebut sudah tidak dapat menahan bebannya sendiri lalu terdapat longsoran tipe rokok atau topel itu adalah longsoran yang biasanya terjadi terdapat di lereng yang terjal hingga tegak lalu didukung dengan adanya struktur seperti adanya rekahan celah yang dimana strukturnya itu tegak lurus dengan arah pelapisan sehingga batuan yang atasnya sudah tidak mampu untuk menahan bebannya itu lepas dari batuan induknya lalu ada longsoran tipe gelincir atau slide ini merupakan tipe longsoran yang arah gelincirnya itu sesuai dengan arah kaki lereng jika pelapisan suatu batuan tersebut memiliki arah rekahan yang sejajar dengan arah pelapisan justru mendukung terjadinya longsoran tipe gelincir tersebut lalu longsoran tipe aliran atau pelung biasanya longsoran tipe aliran ini itu berupa material tanah karena material tanah tersebut telah memiliki gaya tarik-menarik yang sangat relatif kecil atau gaya ekuasi yang kecil sehingga jika terdapat adanya hujan atau hujan yang intensitasnya sangat tinggi dan juga lama maka material tanah tersebut ikut mengalir sesuai dengan sesuai dengan aliran air tersebut lalu longsoran tipe rayapan atau creeping longsoran tipe rayapan ini itu adalah longsoran yang tipe gerakannya itu perlahan-lahan hingga lambat sangat lambat lalu biasanya ditandai dengan adanya retakan pada jalan ataupun infrastruktur seperti di rumah dan juga terdapat tiang ataupun pipa yang miring ke arah kaki lereng lanjut doktor penyebab longsor menurut hadiat MOHC 2006 yaitu pertama karena intensitas curah hujan yang tinggi yang kedua karena struktur tanah yang kurang padat dan struktur batuan yang ketiga karena erosi tanah yang keempat karena adanya terdapat getaran dan juga beban tambahan yang kelima terdapat material timbunan pada tebing dan ke enam adanya termanusia lanjut ini merupakan salah satu alat monitoring yang telah kami pelajari di DBC Geo Engineering yaitu alat infinometer yang dimana alat infinometer ini merupakan alat yang mengukur besar sudut kemiringan atau deformasi pada subsurface atau di bawah permukaan agar dapat mengetahui adanya pergerakan horizontal pada lapisan tanah atau batuan tersebut jadi jadi alat infinometer ini itu mendeteksi sudut kemiringan pada pipa atau casing inclino yang dipasang pada lubang bor nah dari lubang bor ini kita dapat mengetahui sudut kemiringan dari pipa inclino tersebut lalu hasil yang dibaca dari aplikasi tersebut itu berupa panjang pergerakan secara horizontal yang dimana terdapat dari rumus sin sudut sin dari sudut pergerakan sin dari sudut sin dari besar sudut alat infinometer dikali dengan panjang lintasan pipa tersebut lalu selanjutnya tahapan kerja tahapan pengoperasian alat infinometer yang pertama persiapkan peralatan yang terdiri dari kontrol kabel lalu android reader lalu digital probe lalu ada compact kabel gate yang berfungsi untuk menahan si kontrol kabel ini lanjut berikut merupakan tahapan kerja yang pertama dilakukan penentuan arah fokus pemantauan pergerakan dimana sebelum kita masukkan alat infinometer itu kita harus melakukan terlebih dahulu bagaimana arah pergerakan lereng tersebut biasanya arah pergerakan itu menuju ke akhi lereng lalu yang kedua sambungkan digital probe dengan kabel dengan kontrol kabel ini merupakan digital probe dan ini merupakan kontrol kabel lalu disambungkan dan juga direkatkan lalu selanjutnya masukkan probe digital yang telah terhubung dengan kabel pada casing pipa inclino lalu sesuaikan roda pada alat infinometer pas dengan celah pada pipa inclino jadi pada alat inclino ini terdapat tanda plus di mana tanda plus ini itu sejajar atau searah dengan arah pergerakan yang akan dipantau jadi pada pipa inclino itu terdapat 4 celah di mana celah tersebut dapat kita masukkan roda pada alat digital probe tersebut lanjut klik power pada kabel digital AT dan bluetooth pada tab lalu hubungkan bluetooth pada tab tersebut jika belum memiliki project maka kita buka klik survey lalu membuat new project lalu isi nama site interval dan kedalaman top dan button sesuai dengan target kedalaman yang ditentukan lanjut setelah selesai dibuat new project kita klik project yang telah dibuat lalu masukkan control kabel itu sesuai dengan kedalaman pada pipa inclino contohnya itu pada kedalaman 70 meter kita masukkan sepanjang 70 meter lalu dikaitkan dengan compact kabel tersebut lalu jika telah selesai kita klik start 0 pass untuk memulai lalu pada setiap 1 meternya yaitu contohnya pada 70 meter 69 meter itu kita klik tab lalu jika telah selesai dari kedalaman 70 meter hingga 1 meter yang paling bawah itu dilanjutkan dengan klik n 0 pass selanjutnya jika telah selesai putar alat inclino sebesar 180 derajat lalu klik start 180 pass lalu setelah itu kita lanjutkan dengan klik tab pada setiap 1 meternya disesuaikan dengan tarikan control cable jadi diawali dengan meter yang paling dalam yaitu 70 meter hingga paling dangkal 1 meter lalu jika telah selesai kita klik selesai n 180 pass lalu jangan lupa untuk mengklik down agar data tersebut tersimpan lanjut hasil dari kegiatan hasil dari pendonotan data inclino itu dapat kita cek melalui plot and data dimana checksum ini merupakan data grafik yang kita tampilan grafik yang kita ukur pada saat itu juga lalu pada change for inisial ini merupakan grafik yang dapat kita bandingkan dengan pengambilan data yang pertama kali jadi untuk mengetahui pergerakan pada suatu subsurface tersebut kita mengambil data berkali-kali jadi jadi jika kita klik change for inisial kita akan melihat data pengukuran yang sebelum-sebelumnya atau pertama kali diukur lalu pada change for last itu kita dapat membandingkan dengan pengukuran terakhir sebelum kita melakukan pengukuran yang sekarang gitu lanjut berikut merupakan hasil kumulatif pergerakan dari data infinometer di sini diambil data infinometer di area hidden valley atau hp untuk infinometernya dipasang pada di depan hp 1049 dan hp 1044 dapat dilihat pada gambar grafik pergerakan itu sekitar di kedalamat 0 sampai 10 meter yang dimana grafik tersebut konstan konstan menunjukkan kalau memang ada pergerakan di kedalamat 0 sampai 10 meter tersebut lalu pada hp 10 44 itu terdapat pergerakan pada meter 0 sampai 15 lalu pergerakannya itu sebesar sebesar 250 mm lanjut selain melakukan monitoring menggunakan implementer dari geoengineering regional juga melakukan inspeksi reguler dan juga down inspection nah contohnya itu terdapat longsoran di belakang warehouse di zakamiat itu penyebabnya itu setelah dilakukan inspeksi ternyata penyebabnya itu terdapat longsoran pada zakamiat yang dikarenakan adanya seluruh air yang mengalir di tebing lereng yang rendah karena area kaki lereng itu paling rendah jadi air tersebut mengalir menuju kaki lereng yang dimana materialnya itu material tanah di indunan lalu rekomendasi dari CGT itu dilakukan backfilling pada lereng tersebut dan dibuatkan saluran drenase berupa pipa agar air tersebut tidak mengalir langsung ke material tanah tetapi air tersebut mengalir mengalir saluran drenase pipa dan penggulangannya itu mengarah ke batuan utuh jadi lereng tersebut aman untuk aman untuk jadi lereng tersebut itu aman tidak tidak langsung jadi air itu tidak langsung mengenai material tanah tersebut lalu lereng tersebut dipasang geotekstil juga untuk perkuatan lereng lalu prosedur k3 dari PT FB itu menerapkan sinceri yang dimana sikatannya yaitu safety integrity commitment respect dan excellence yang merupakan pedoman spirit perusahaan untuk dibudidayakan oleh seluruh sumber dan manusia yang terlibat dalam bisnis perusahaan dan terintegrasi pada semua level unit bisnis lanjut berikut merupakan APD yang digunakan pada pada area FB yaitu ada bagian surface itu yang wajibnya itu ada safety helmet safety suit safety glass rompi reflectif atau safety face dan air block jika memasuki area dising seperti saat pengeboran lalu pada underground mic itu sama terdapat safety helmet safety suit safety glass safety face dan juga terdapat tambahan respirator nah untuk red zone red zone itu terdiri dari area MSR 40-66 dan juga desa banti yang dimana perlunya memakai rompi dan helm anti peluru atau APD balistik lalu terdapat safety suit safety glass dan juga safety face nah untuk 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 menuju ke MSR itu kita wajib menggunakan armor vehicle dan juga APD balistik lanjut untuk prosedur K3 itu diawali dengan general safety induction saat pertama kali masuk ke area kerja lalu jika masuk ke area drilling itu juga dilakukan safety induction lagi dan jika kita masuk ke area underground itu kita juga melaksanakan safety induction lagi selama satu minggu lalu untuk di area pekerja kantor itu kita biasanya setiap harinya diawali dengan safety talk pemanasan terlebih dahulu lalu safety talk setelah itu kita melakukan pengisian FRM board atau fatal risk management jadi pada FRM board ini kita itu menuliskan pekerjaan apa yang akan kita laksanakan pada hari itu lalu mengidentifikasi apa resiko fatal dan juga resiko yang fatal dari setiap pekerjaannya lalu kita mengidentifikasi apa sih kontrol kritis yang akan kita lakukan agar tidak terjadi resiko tersebut lalu juga terdapat penanggung jawab pada setiap pekerjaannya lanjut penutup proses bisnis di PT Freeport Indonesia itu diawali dengan eksplorasi penambangan dan distribusi konsentrat ke force head lalu konsentrat tersebut diolah ke pembimian atau smelter lalu budaya kerja dari PT FG itu setiap hari sebelum mengawali pekerjaan itu diawali dengan safety talk serta pengisian FLM board atau fatal risk management lalu Departemen Civil Geotech ini itu bertugas melakukan manajemen risiko bahaya geoteknik pada area website PT FG agar operasional kegiatan pertambangan dan kegiatan supportnya itu terkontrol dari bahaya dan juga risiko geoteknik mungkin cukup sekian presentasi dari saya jika ada pertanyaan silakan bu biati baik terima kasih Indira waktunya masih banyak mau ada yang ditambahkan atau cukup cukup bu baik ini dari rekan-rekan mahasiswa sama di kelas angkatan 23 ini sebagai informasi ini ini angkatan 23 banyak yang mau ke sana pengen trakerin di sana mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin penasaran tadi harus pakai rompi balistik ya kak serem juga mungkin rekan-rekan Indira dan angkatan 23 yang mau bertanya silahkan izin bertanya bu untuk Indira silahkan reza baik ini untuk alat inkrinometer tadi itu kan menggunakan sumur bor untuk pemantauannya berarti nanti di sana bakal ada banyak sumur bor untuk pemantauan nah sistem penempatan sumurnya apakah di dekat bau lereng atau bagaimana kemudian pembacaan pergerakan tadi diambil dari perbedaan koordinat pada permukaan bibir sumur bor perbedaan bibir sumur bor dengan pada dasar sumur atau nanti data yang didapat itu berupa besar sudut inklinasi dari lubang bornya baik oke langsung dijawab Indira baik boleh izin jawab ya geja kalau untuk lubang bornya jadi kita pertama itu kan kita udah tahu tuh kalau memang ada tanda-tanda pergerakan pada infrastruktur pada area pivot contohnya ini diukur pada sak mil tiga atau area pengolahan penghancuran penghancuran biji nah disitu terdapat adanya reka-rekahan oleh karena itu dari pihak CGT itu menempatkan titik-titik pemantauan untuk pergerakannya lalu setelah ditentukan titik pemantauan itu dilakukan pengeboran pengeboran full coring jadi kita melakukan pengeboran sekaligus mengambil contoh inti cornya inti cornya itu bakal dilakukan analisis web lalu lubang bornya tersebut itu dimasukkan pipa inclino untuk dilakukan pemantauan gitu jadi telah ditentukan titik pemantauannya selanjutnya untuk pembacaannya itu karena si alat inclino itu membaca sudut pemiringan tetapi hasil yang kita tangkap di aplikasinya itu berupa milimeter pergerakannya berupa milimeter jadi perhitungannya itu karena ini merupakan awalnya itu kan pipanya lurus nah lama-lama kan karena adanya pergerakan dia akan ikut membangkit juga lalu si alat inkino itu kan setiap per meternya itu kalau yang indira ambil itu per satu meter jadi setiap pipa inkino itu nge-stack satu meter dia membaca sudut nah dari sudut itu kita bisa melihat perhitungan dari ini sigma sigma dari panjang dari sin sin teta sin teta ini merupakan sudut yang dibaca oleh l inkino lalu l itu merupakan panjang panjang lintasan lintasan pipa casing tersebut gitu mungkin ada tambahan berarti untuk penempatan titik sumurnya itu tunggu ada tanda-tanda pergerakan baru dibor gitu ya betul jadi kita tuh memastikan doang apa memang di area tersebut ada pergerakan atau ada isu lain selain pergerakan gitu oke terima kasih Indira oke gitu ya Reza yang lain ada lagi izin bertanya silahkan di ma Indira izin bertanya itu kan tadi Indira menjinggung apa prop diputar sampai sebesar 180 180 derajat nah apakah rotasi prop berjalan lain bagaimana bagaimana perbandingan antara nilai kemiringan dari pembacaan prop pertama dan yang kedua apakah ada ketidak sesuaian terima kasih oke baik 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 udah cukup terima kasih oke yang lain mungkin yang di Giatek mungkin beda topik ya silahkan bertanya mungkin ada yang ini angkatan 23 ini kalau di Giatek kayaknya pada gimana yang bertanya oke kalau enggak ada mungkin nanti kalau ada lagi ditulis di kolom chat aja ya nah selanjutnya mungkin ada saran masukan dari Bapak Bapak dosen mungkin dari Pak Parpar atau Pak Sab silahkan Pak Pak Sab dulu katanya silahkan Pak melanjutkan pertanyaan saya tadi Indira jadi kan Giateknya tuh peruntukannya macam-macam ini nanti lebih dijelaskan lagi konteksnya itu apa di Giateknya Indira yang sedang dikerjakan ini kan ada yang benar-benar di kaitkan dengan aktivitas peruntambang kalau ini saya lihat tadi enggak kelihatan ada aktivitas tambang jadi menjadi semacam apa ya latar belakang atau ruang lingkup yang perlu dijelaskan geoteknya ini sebenarnya di lingkup yang mana dari aktivitas seluruh industri yang di Freeport ini kemudian kemudian yang kedua itu ini saya pengen tahu di longsoran tadi ada penempatan geotekstil ya ada ada enggak yang di situ bukan geotekstil tapi dengan cara di groting gitu itu indriya baik terima kasih pasal pertanyaannya jadi yang pertama terima kasih kemudian jadi yang pertama itu untuk job gas area kerja indriya itu di area di sini aja jadi area kerja indriya itu dari pelabuhan foresight hingga ke grass belak batas tapi tidak termasuk yang underground jadi semua aktivitas dari MSR atau MySuppie route di jalan akses tambang hingga ke grass belak tetapi yang indriya pantau itu kebanyakan itu ini pak di jalan terus di akses infrastruktur seperti itu lalu lalu untuk yang kedua melalui lalu yang kedua karena ini permasalahannya karena adanya saluran air yang melewati bidang longsor terus material tanah makanya dipakai diotekstil tetapi ada juga di area hidden valley di area hidden valley nah di area hidden valley ini karena ini terdapat pergerakan itu lumayan sedikit seperti 15mm dan dengan waktu yang lumayan lama ini dari januar dari maret hingga juli lumayan lama dimana kita simpulkan kalau tipe pergerakan itu merupakan longsoran tipe creeping atau pergerakan itu sangat lambat nah karena tipenya itu tipe creeping terus memang terdapat tanda-tanda seperti bangunan itu terletak-retak terus terdapat adanya pipa yang miring jadi makanya kita sarankan dilakukan grouting grouting itu kan seperti memberikan injeksi beton atau resin pada material tanah tersebut agar seluruh gesernya itu lebih kuat mungkin seperti itu Pak oh ya makasih rata kebayang ini jadi lebih banyak ke aspek infrastruktur pendukung tambang iya betul Pak injeksinya itu injeksi semen kalau grouting antara lain semen biasanya yang murah ya semen terima kasih indira terima kasih Sufiati terima kasih Pak terima kasih Pak tadi itu ada Bifani ikut gak ya enggak ada ya enggak ada Pak Benny Pak Ben apa kabar Pak ya Alhamdulillah baik Bu maaf maksudnya suruh tanya iya maaf ya mohon izin Pak Sepanto Pak terima kasih dan bagus untuk indira sudah berani maju sedikit memberikan gambaran aja apa yang atau dimana indira sekarang ini kerja praktek ada di dia ada dua departemen geotek Pak di report jadi ada regional hidrologi dan geotek itu yang sekarang indira sedang kerjakan regional hidrologi dan geotek ini tidak termasuk tambang nah nanti untuk geotek ditambang ada lagi departemen geotek underground sama surface tapi surface sekarang sudah tidak ada jadi semua di underground jadi dipisahkan nah untuk indira mungkin sedikit masukkan bahwa ini sama dengan yang yang elang kelvin juga lakukan ataupun topiknya sama tapi cuman memang concernnya area of interest nya itu beda ya mungkin itu kalau menurut saya sih ya harusnya ini kesempatan terlangka kalau bisa jangan sama jadi semuanya pakai inclinometer semuanya monitoring soft stability dua-duanya walau pembang beda lokasi elang di segmil segmil 3 di Mair 73 indira mungkin di beberapa tempat semuanya untuk monitoring kestabilan lereng gunakan inclinometer jadi ini masih ada waktu sampai mungkin seminggu ke minggu ke depan kalau indira punya rencana untuk pakai data prakirin satu ini untuk TA mungkin juga disinggungkan ke geologinya ya karena kita dari geologi hubungkan apa yang indira apa namanya lakukan itu ke jenis batuannya apa yang indira lakukan monitoring itu ya terus bagaimana misalnya kerapatan tekahannya ataupun RKD-nya ya atau formasinya lah setikannya formasi apa dan apakah juga disitu ada struktur geologi ini bisa disusikan saya yang mengerti di Departemen indira ini umumnya dari latar belakang teknik sipil ya dan mungkin tambang ya kebetulan Pak Arief sebagai apa head-head jadi regional hidrologi dan geotek itu sempat kontak saya waktu kalian berdua sampai di sana dan saya juga sudah sedikit banyak memberikan ya ucapan terima kasih jadi itu indira jadi coba diskusikan lagi dengan supervisor lapangan khususnya apakah bisa data ini dipakai untuk TA tapi kalau untuk TA indira mumpung masih di sana juga mungkin bisa ambil informasi atau data tentang geologinya tapi bukan geologi regional geologi di lokasi dimana indira misalnya ikut survei ataupun mengukur menggunakan inkulometer tadi itu saja jadi ini hubungannya ke geotek untuk geologi teknik keseluruhan lereng apakah di sini bisa dilakukan penghitungan FK atau perlu dilakukan penghitungan FK faktor keamanan atau bagaimana dan lain-lain yang hubungannya dengan keseluruhan lereng satu lagi mungkin di judul ataupun di latar belakang satu itu beda arti antara geotek regional dan regional geotek jadi kalau kalau yang indira tulis itu geotek regional artinya geotek secara regional secara luas secara mungkin memang betul penemanya daerah kerjanya luas tapi ini regional hidrologi dan geotek jadi secara artinya itu adalah untuk membedakan dengan yang ditampang diketahui oleh indira sekarang bahwa area kerja area pemukiman dan jalan yang menghubungkan jalan tambang di sana adalah topografinya ekstrim ekstrim di sini adalah memang sangat-sangat unik dan kesalahan lereng menjadi isu yang sangat juga concern free port makanya dibuat sebagian regional geotek tadi sebetulnya ada lagi tim yang memang khusus melakukan perbaikan ataupun pencegahan atau mitigasi bagaimana agar si lereng ini tidak tidak collapse ataupun sliding itu indira yang satu lagi itu mungkin supaya tidak apa bahwa free port sekarang sudah tidak lagi menjual ataupun mengirimkan konsentratnya ke berbagai negara tapi semuanya harus diproses di krisik bahkan emasnya pun sekarang diproses di krisik itu ya indira terima kasih bu fiati good luck terima kasih pak ben terima kasih ini saran masukannya nanti ditindakan juga berikutnya mungkin pak sudah tidak sabar memberikan masukan baik makasih selamat indira ini telung dibuka di alaman program semuanya coba ditampilkan lagi halaman pertama tadi materi presentasi di di coba di high itu di yang besar full screen Terima kasih. Terima kasih. Pasti yang sederhana. Mana nanti ada yang memahami. Indira pilih-pilih. Dan kemudian yang ketiga itu, karena Indira adalah mahasiswa, jadi tujuan saya agar mahasiswa. Jadi di sini tidak usah disebutkan mahasiswa juga. Atau mahasiswa dapat terlibat, jadi maksudnya di dalam menyampaikan tujuan itu. Fokus saja. Ini di sini ada memahami benar-benar kerja, kemudian terlibat dalam pekerjaan inspeksi. Coba Indira dirancang lagi, tidak usah pakai kata agar mahasiswa. Kalau Indira dosen punya tujuan, tidak apa-apa agar mahasiswa memahami apa. Seperti dosen membuat RPS, di dalam pengajaran ya, mahasiswa diharapkan. Nah ini kan Indira yang melakukan. Jadi tidak Indira yang melakukan, tapi agar mahasiswa. Berarti kan Indira itu dosen, kalau sudah lama ini ya. Nah, gitu ya. Di dalam berbiskan. Fokus saja kepada poin penting. Ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya juga melakukan bimbingan kemarin kepada yang saya bimbing, masyarakat bimbing. Mereka juga sudah saya kemarin. Saya berikan saran. Ini untuk semua yang hadir juga, para mahasiswa. Pertama adalah di dalam menuliskan kalimat. Nah, saya nggak usah dibuka itunya. Orang, kenapa majalah dibuat jadi dua kolom, tiga kolom, agar tidak membaca dari kiri ke kanan. Apalagi ini lebarnya 16x9, di dalam perbandingan, lebar sekali kan selayar komputer. Jadi, kalimat itu bisa dibuat jadi dua kolom, bisa tiga kolom. Eh, jadi dua kolom, bisa tiga kolom. Dan di dalam penulisan ini ini tidak dibuat justify. Karena kalau dibuat justify, nanti ada kata-kata yang menjorok-jorok di tempat yang jarang-jarang. Kemudian ini spasi, kalau menurut saya ini presentasi itu spasinya jangan jarak-jarak jauh ya. Jangan dari 1,5 spasi dari laporan, di posting ke sini. Nah, ini buat sebuah presentasi terlalu jaraknya terlalu jauh. Jadi, kemudian memberikan caption rata tengah atau mau diambil dari rata kiri, tapi bukan rata kiri gambar, mungkin beberapa space. Seperti itu ya. Gambarnya. Coba saya tadi lihat Indira menyampaikan tahapan kerja di halaman perusahaan 4. Tahapan kerja yang banyak sekali gambarnya. Sekali gambarnya, tadi itu yang ada di atas sekitar 5 atau 6 gitu ya. Di bawahnya juga banyak. Terus-terus. Ada yang banyak gambar sekali. Banyak yang gambar. Nah, ini kali. Ya, ini. Ya, tahapan pengolahan arti di atas. Ini. Ada yang setelah mutar ke kanan itu, ada yang mutar langsung ke bawahnya, jadi ke kiri. Ada juga yang setelah selesai ke kanan, mulai lagi dari kiri ke kanan. Kalau ini adalah 6, 5 dan 5 gambar ini adalah selalu dari kiri ke kanan, melupakan proses, maka harus ada tanda panas sedikit ya. Antara dua gambar gitu. Terangan. Kemudian berikutnya lagi untuk lebih jelas, ya dari yang biru paling kiri bawah itu ada panah lagi ke kanan. Jadi itu adalah selesai ke kanan. Nah, ini menurut saya banyak sekali ini jadi penuh, lebih baik dibagilah dua halaman. Sehingga tidak semua bertumpuk di dalam ini. Mungkin ada keterangan-keterangan lainnya yang bisa disampaikan di sini. Nah, kalau melihat gambar, kenapa? Kalau dipaksakan dua gambar dalam satu halaman, melihat gambar saat, gambar deretan atas sama deretan bawah itu kan tidak rapih ya. Tuh, ini ke sini, ini ke sini gitu kan. Nah, tapi kalau cuma satu gambar, satu garis, maka tugas Indira adalah merapikan rata atas dan rata bawah saja. Nah, ini Indira tugasnya harus merapikan rata atas, rata bawah, kemudian dengan rata kiri kanan, dengan bawah gambar berikutnya, jadi nggak bisa. Nggak bisa. Terus keterangan-keterangan juga kan itu banyak yang melebihi gambar-gambar. diusahakan, sebisa mungkin keterangan gambar itu tidak melebihi gambarnya. Ya, itu nanti akan tampak lebih manis. Menurut saya, sarannya gambar ini adalah dibuat dua halaman saja. Dua halaman, sehingga ada ruang untuk memberikan judul, untuk memberikan kerana-kerana gambar. Saya kira itu ya. Ya, biasa. Saya lebih kepada tugas bagaimana menampiakannya agar enak dilihat, menjelaskan dengan baik nanti. Saya kira itu ya, Bu Piati, Indira. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Parpan. Berikutnya tadi, pasap ada yang kurang, Indira. Pasap lagi ya. Terima kasih, Bu Piati. Ini mumpung topiknya, rasanya untuk selama PEP berdiri, ini contoh yang bagus. Jadi, Indira kan mengalami ada geologi teknik dan geotek tambang. Bukan hanya geologi indira, semua kan. Nah, ini tadi yang saya singgung, ini banyak terkait dengan infrastruktur tambang, tapi sebenarnya ilmunya, pengalamannya Indira ini banyak diterapkan di Bandung, sekitarnya. Kemudian, ya seperti sepanjang infrastruktur itu. Kemudian di Semarang itu banyak proyek-proyek begini, daerah menadu. Jadi, kasus-kasus yang dipaparkan Indira tadi, di Jawa itu banyak sekali proyeknya. Ya, antara lain nanti eksekusinya dengan groting. Dengan groting. Jadi, di sekitar Bandung itu ada yang di jalur infrastruktur. Kemudian kalau di Manado dan Semarang itu banyak kan, kalau orang berduit itu membuat rumah malah di tempat yang aneh-aneh kan, yang risiko longsor, di lereng-lereng teping. Kalau di Semarang itu ada yang perumahan mewah itu di lereng teping, tepingnya tinggi sekali. Nah, itulah ilmunya Indira tadi bisa banyak, bukan bisa diterapkan, memang banyak diterapkan di sana dan dengan eksekusi groting tadi. Jadi, dapat ilmunya di lingkungan tambang, tapi sebenarnya ilmu ini bisa diterapkan di proyek infrastruktur yang banyak dikerjakan di Jawa itu. Terima kasih Bu Fiati itu saja buat gambaran para mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Chef. Mungkin berikutnya Bu Hani dulu ya, kalau ada yang mau di sarannya Bu Hani. Nama tadi tidak ada. Kalau tidak ada mungkin dari Ibu Murni. Baik. Silakan Bu Murni. Baik Bu, terima kasih ada sewaktunya. Indira, sudah cukup baik presentasinya, terus materinya juga sudah terpaparkan dengan baik juga. Cuma mau tanya, fokusnya, betul kata Pak Sab tadi, fokusnya ini di pembuatan jalan atau di pas penambangan, pas penambangannya gitu. Mau tanya itu saja sih Bu. Baik. Terima kasih Bu Murni, izin menjawab Ibu ya. Jadi, karena emang area kerja dari regional geotek ini, itu dari portset hingga grassberg, karena grassbergnya itu sudah selesai, sudah tahap reklamasi, jadi tinggal pemantauan lereng doang, pemantauan lereng, pemantauan lereng dari bench-benchnya. Tapi karena sekarang itu banyak dari isu-isu dari jalan, infrastruktur, yang memang itu termasuk area lingkup kerja dari Petri Vipat sendiri, makanya itu yang dapat kita pantau Bu. Terima kasih. Terima kasihin poinnya. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi Bu Murni? Sudah Bu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih saran masukannya untuk Indira. Kalau teman rekan-rekan mahasiswa, ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada mungkin saya ya izin Indira. Ini tadi penyampaian materinya sudah baik ya. Lalu mungkin PowerPoint-nya tadi seperti sarannya Pak Parpar, sedikit dibenahi lagi. Tadi sudah mendapat masukan dari Pak Parpar. Lalu untuk judul mungkin ya. Tadi yang sempat ditanyakan oleh Pak Sap di awal itu observasi dan implementasi geoteknik regional. Berdasarkan informasi dari Pak B ini memang di sana ada beda ya Pak antara regional geotek sama sama main geotek. Main geotek. Jadi geologi sama main geotek sama regional geotek itu memonitoring infrastruktur tambang termasuk jalan tambang dari porsat sampai ke gaya sebab tadi Indira bilang itu betul. Tapi bukan hanya geoteknya tapi juga hidrologinya Bu. Di sana ada sungai yang memang polanya itu cukup karena memang di lembah-lembah yang mudah itu memang harus di monitor. Jadi sebetulnya bisa dibagi dua atau ini dari itu dengan Kelvin ya. Satu geotek, satu lagi bisa hidrologi. Hidrologi. Ini sekarang sudah. Hidrologi. Hidrologi atau hidrogeologi. Itu monitoring untuk muka air tanah juga debit sungai yang ada di sekitar pemukiman dan tambang. Itu aja Bu. Ya baik. Terima kasih Pak Ben. Jadi kalau judulnya Indira ini geotek geoteknik regional berarti udah gak masalah ya Pak Ben. Buntun Pak Ben masih di mute. Harusnya mungkin. Maksudnya Indira kalau maksudnya mau mau sampaikan ini di di Departemen Regional Geotek itu harusnya geoteknya itu di depan. Di depan si geoteknya bukan di belakang. Kalau pengertian saya kalau diterima di belakang itu kondisi geologi kita ini secara regional. Secara regional. Itu beda harusnya. Iya berarti mungkin diterima di depan gak apa-apa dengan bahasa Inggris berarti di Italik barangkali ya Pak Ben ya. Iya. Mungkin nanti apa koreksi untuk judul ya Indira ya. Siap. Baik. Seperti kata Pak Sab juga ini materi yang menarik ya. Jarang juga mungkin yang bahas geotek kan gak banyak biasanya. Dan ini memberikan gambaran bahwa geotek itu kan bisa dimana saja. Bisa ditambang bisa di infrastruktur dan yang dilakukan oleh Indira ini memang baru ya Pak Sab kalau gak salah yang di infrastruktur ini untuk tema di geologi di teori geologi ini. Baik. Terima kasih Indira sudah memaparkan takerinya walaupun masih progres ya nanti ya mungkin di seminata hasilnya nanti akan dipaparkan lagi untuk perbaikan-perbaikan yang akan ditindak lanjutin nanti. Bapak Ibu dosen juga terima kasih saran masukannya rekan-rekan Indira atas pertandaannya terima kasih semoga menjadi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fiyati. Si link akan ditutup setelah webinar ini berakhir. Terima kasih kepada Ibu Fiyati yang telah mempunyai terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para hadirin. Saya selaku masrof seremoni saya selaku masrof seremoni dalam acara webinar kali ini izin pamit undur diri terima kasih kepada yang sudah hadir saya izin pamit undur diri dan sampai jumpa di seminar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fiyati. Terima kasih Ibu Fiyati pasang, abing yang belum yang belum daftar yang belum bimbingan dan segera ya sampai akhir November. Terima kasih Ibu.